Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang Cara untuk mempercepat koneksi internet yang ada pada WV teman-teman Jadi cara ini bisa teman-teman pakai untuk mempercepat Koneksi internet ya Yang ada pada mikrotik teman-teman Jadi pada intinya Menggunakan mode fast track itu Yang biasanya untuk Mode biasa itu kita melewati Server DNS, server Lokal dari webnya Tapi ketika menggunakan fast track Maka kita melakukan Bypost kepada fitur-fitur tersebut Jadi tentu cara ini bisa teman-teman pakai Untuk mempercepat Koneksi internet teman-teman yang lambat Namun untuk tutorial ini Lebih saya fokuskan untuk Para pengguna mikrotik Yang Tidak menggunakan Fungsi limitasi pada bandwidth Jadi ketika kita menggunakan fungsi ini Limitasi pada bandwidth itu akan hilang Oke kita langsung saja ke pembahasannya Silahkan terlebih dahulu Seperti biasa teman-teman buka winbox Kemudian masuk ke bagian dashboard Kita sudah masuk ke bagian dashboard Sebentar saya atur dulu untuk ini Saya close semua Nah misalkan kita sudah masuk ke bagian dashboard pada mikrotik Berikutnya silahkan teman-teman klik pada IP Kemudian masuk pada firewall Dan masuk pada bagian manglet Nah pada bagian manglet ini Silahkan teman-teman bikin Rule baru Masuk ke manglet Kemudian klik pada fitur plus Kemudian untuk chainnya Silahkan teman-teman pakai forward Untuk protokolnya silahkan pilih TCP Kemudian untuk DST portnya Silahkan dipilih menjadi 53 Nah setelah itu Masuk pada bagian action Pilih bagian fast track connection Setelah itu berikan komen Fast track DNS DCP Itu klik ok Setelah itu klik apply Oke Nah setelah itu Untuk TCP sudah dibuat Berikutnya adalah kita membuat Untuk UDP nya Caranya sama Klik plus Nah kemudian pada general Pilih bagian forward sama Kemudian untuk protokolnya UDP Nah untuk TST portnya sama 53 Setelah itu masuk ke bagian action Pilih fast track connection Pada komen masukkan fast track DNS UDP Setelah itu klik ok Ok Apply ok Nah ini sudah dibuat ya Nah berikutnya Silahkan teman-teman bisa Mereboot ya Bisa mereboot mikrotiknya Dengan cara masuk ke sistem Kemudian Reboot Nah setelah mereboot Nanti bisa teman-teman Selesai ya Untuk tutorialnya Selesai Bisa Untuk sekarang Untuk fungsi fast track Sudah aktif Dan sudah bisa digunakan Dan ini biasanya Langsung mempercepat Koneksi internet Yang digunakan oleh teman-teman Aksesnya akan Lebih cepat gitu Perlu diperhatikan juga Bahwa fungsi ini Tidak mengubah Bandwidth yang digunakan Teman-teman semua Dan tidak mengubah Kecepatan internet Yang didapatkan oleh teman-teman Jadi Limitasi kecepatan tetap sama Namun hanya mempercepat Pada akses Internetnya Seperti itu Ini untuk komputer Sudah saya limitasi ya Jadi Kecepatannya ya Sudah bakal sama gitu Oke Seperti itu ya Ini pingnya 22 Cheaternya 19 Oke Seperti itu Semoga artikel ini bisa Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video saya yang lainnya Terima kasih Selamat menikmati